BN12 Tanah Abang, Sumatera Selatan Beliau ini adalah Duta Rumah Belajar tahun 2019 dari Provinsi Sumatera Selatan Untuk kesempatan kali ini, sahabat rumah belajar Materi yang akan disampaikan oleh Ibu Betty Marlina adalah materi kelas 2, tema 7 Yaitu tentang kebersamaan Dan subtema 2, yaitu tentang kebersamaan di rumah Dan ini cocok sekali dengan tema belajar kita hari ini Nah, masih penasaran kan? Untuk lebih jelasnya, kakak akan kembalikan dan persilahkan Ibu Narasumber untuk menyampaikan materinya Jadi persilahkan Ibu Baiklah Terima kasih untuk Pak Denny yang sudah membuka acara kita pada pagi hari ini Ya, kenalkan dulu nama saya, nama kakak Betty Marlina Guru dari SD Negeri 12 Tanah Abang, Kabupaten Penukal Apaple Matang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan Atau di kotanya di Kota Palembang Nah, kali ini kita akan belajar untuk siswa-siswi di kelas 2 SD Yaitu materinya di tema ke-7, yaitu kebersamaan Nah, kebersamaan ini Subtemanya yaitu di subtema ke-2, yaitu kebersamaan di rumah Ya, itu materi kita untuk hari ini untuk siswa-siswi di kelas 2 SD Oke, selanjutnya ini masuk, powerpointnya masuk ya Nah, sekarang kan adik-adik semuanya sedang belajar di rumah Sedang mengisolasi atau kita harus tetap ada di rumah Nah, cocok sekali untuk tema atau pembelajaran kita hari ini Yaitu tentang kebersamaan di rumah Nah, di sini ada sebuah foto Foto, ada foto seorang ayah, ibu, adiknya, dan juga ada kakaknya Nah, ini merupakan suasana di rumah Siti di hari Minggu Ayah, ada ayah, ini ayah Siti yang baju kuning Lalu, ada ibu Siti yang menggunakan jilbab warna biru Terus juga ada Ali berada di depan rumah Nah, mereka sedang melakukan kegiatan di hari Minggu Siti, ini Siti yang menggunakan jilbab kerudung warna pink Bersama Ali sedang memberi makan ayam Nah, adik-adik pernah tidak memberi makan ayam atau hewan ternak di rumahnya? Nah, ini dilakukan Siti dan juga Ali Memberi makan ayam ketika berada di rumah di hari Minggu Lalu, ayahnya membersihkan selokan Membersihkan selokan supaya jalur air tetap lancar Lalu, ibu Siti menyapu halaman belakang rumah Nah, kebersamaan atau kegiatan yang dilakukan Siti bersama keluarganya di rumah ini Merupakan contoh kegiatan yang bermanfaat Banyak sekali kegiatan bermanfaat yang bisa dilakukan ketika berada di rumah Atau kebersamaan di rumah yang bisa dilakukan sama keluarga dan juga orang tuanya serta saudaranya Nah, coba apa saja contohnya Selain membersihkan halaman seperti yang dilakukan Siti dan Ali Ya, bisa juga kita menonton TV bersama Lalu makan bersama Ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya ya Bisa dilakukan bersama untuk mengisi waktu bersama keluarga dan juga saudara-saudara Nah, selain melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini Siti Nah, di sini ada ayah Siti Ternyata ayah Siti ini pandai mendongeng loh Pandai mendongeng Siti sangat suka dengan dongeng Hampir setiap hari minggu Setiap minggu Ayah Siti mendongeng Seusai mendongeng Ayah Siti menceritakan isi dongeng Banyak sekali contoh baik dalam dongeng Nah, adik-adik pernah tidak mendengar cerita dongeng? Nah, cerita dongeng ini sangat asik ya untuk didengar Apalagi untuk mengisi waktu luang Banyak manfaat yang bisa kita ambil dari dongeng-dongeng yang disampaikan Ada isinya, amanatnya, pesannya yang terkandung dalam dongeng tersebut Nah, kali ini kakak punya dongeng Siapa yang mau dengar cerita dongeng? Nah, di sini nama dongengnya judulnya adalah Kecerdikan menumbuhkan kebaikan Ada tikus dan juga ada ular Mau tahu dongengnya? Nah, kita akan menyimak dongeng yang akan kakak bacakan Untuk mengisi waktu kebersamaan adik-adik semuanya yang sedang ada di rumah saat ini Oke Oke Dongengnya Next Oke, kita baca ya Di sebuah gurun pasir Hiduplah ular dan tikus pasir Sebenarnya ular sangat ingin memangsa tikus Sedangkan tikus berusaha mencari akal Agar ular tidak lagi berniat memangsanya Saat itu ular sangat lapar Lapar sekali Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikitpun makanan Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari ular Sedang asik melahap makanannya Ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus Dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh Katanya Aku pasti akan mendapatkan tuguhmu yang mungil dan lezat itu Teriak ular Mengancam tikus Hei tikus Hei ular Berusaha dan bekerjalah Jangan hanya berani mengancam Kalau hanya mengancam Seekor semut pun bisa Lalu ular pun sangat marah mendengar ejekan tikus Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya Kemudian Waktu terus berjalan Tetapi Ular tidak juga menemukan makanan Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya Sementara itu Tikus sudah lelap dalam sarangnya Ular yang masih dalam keadaan lapar Segera mengendap-endap mendekati sarang tikus Meskipun ia masih sangat kesal terhadap tikus Dan kini Ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas Tunggu dulu ular sahabatku Kata tikus Kalau kau ingin memakanku Kau harus berpikir dulu Kita hanya berdua di sini Tidak ada hewan lain katanya Jika kau memakanku Maka aku akan sendiri Kau tidak akan mempunyai teman Yang dapat kau ajak mencari makan Kalau begitu Kau tidak akan makan Dan akhirnya kau akan mati Sejenak ular terdiam Ia mencoba merenungkan nasihat tikus tadi Jadi Kita tidak bisa hidup sendiri Tentu Tentu Bukankah kita bisa berteman Dan tentunya Kita dapat mencari makan bersama Bukankah itu lebih menyenangkan Daripada nantinya Setelah kau memakanku Kau hanya akan hidup sendiri Kata tikus Ular mengangguk Tanda mengerti Baiklah Baiklah Kalau begitu Maafkan aku Tikus pun memaafkan ular Mereka Tersenyum Bahagia Kemudian Beranjak mencari makan Bersama-sama Nah Jadi cerita Tikus dan ular ini Dongeng kecerdikan Menunggukan kebaikan ini Banyak ya Pesan moral Yang bisa kita ambil Jadi Ular ini Tidak jadi Memangsa tikus Karena dia sadar Karena mereka Hanya hidup berdua Nah Jika ular Memakan tikus Maka Ular Tidak punya teman lagi Untuk mencari makan bersama Dia akan hidup sendiri Nah Hidup sendiri itu Tidak bisa Tidak enak Jadi Ular Sadar Bahwa Mereka bisa bersama Bisa berteman bersama Dan bersahabat bersama Mencari makan bersama Dan bahagia bersama Nah itu tadi Pesan moral dari cerita Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan Nah Jadi Kita harus baik Terhadap sesama ya Adik-adik Kita harus Menjaga Perasaan Harus saling Menghormati Harus saling Berteman Tidak boleh Bermusuhan Lalu juga Kita saling Menghargai Apapun Yang dilakukan Teman kita Kita harus Bersahabat Sehingga Kita bisa Menjadi Suatu Keluarga Atau Persaudaraan Yang erat Nah Dari cerita tadi Masih ingat tidak Oke Kita Sekarang dari cerita tadi Sekarang coba kita jawab pertanyaan ya Dari dongeng tadi Yang pertama Siapakah yang diceritakan Dalam dongeng tersebut Siapa Ayo Dalam cerita yang Kakak bacakan tadi Siapa Benar sekali Ada ular Dan tikus pasir Betul Kata Deca Tikus dan ular Dalam cerita tersebut Tepuk tangan dulu Untuk Deca ya Deca Dari mana Deca Kemudian Ada soal yang kedua Yuk kita lihat Soal yang kedua Siapa Yang tidak Mendapat makanan Pada hari itu Siapa Yang tidak Mendapat makanan Pada hari itu Ya Deca Aura Menjawab lagi Ular Katanya Benar tidak Siapa Ular yang tidak Mendapat makanan Pada hari itu Benar Ular Tidak Mendapatkan Makanan Pada hari itu Hanya Tikus Yang makan Pada hari itu Sedangkan Ular masih Kelaparan Dan kembali Ke sarangnya Lalu Kita simak Pertanyaan Yang ketiga Bagaimana Cara Tikus Agar Tidak Dimakan Ular Bagaimana Ayo Siapa yang tahu Bisa Chat Bisa Jawabnya Di chat Bagaimana Cara Tikus Agar Tidak Dimakan Ular Dari cerita Dongeng Tersebut Ada yang Tahu Caranya Tikus Berkata Bahwa Jika Ular Memakan Tikus Hari itu Maka Ular Tidak Akan Mempunyai Teman Lagi Untuk Mencari Makan Bersama Setiap Hari Maka Ular Pun Sadar Dan Tidak 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 Jadi Memakan Tikus Dan Mereka Pun Mencari Makan Bersama Sama Nah Ular Mencari Makan Bersama Tikus Jadi Mereka Tetap Bersahabat Dan Saling Mendukung Seperti Itu Sekarang Dari Cerita Tadi Banyak Manfaat Yang Bisa Kita Ambil Adik Bisa Mengetahui Bahwa Persahabatan Itu Penting Dari Segala Adik Adik Bisa Berteman Sama Teman Temannya Tidak Boleh Berkelahi Tidak Boleh Berantem Karena Pertemanan Itu Asik Kan Bisa Saling Menolong Bisa Saling Membantu Bisa Saling Mengasihi Dan Bisa Tetap Terus Bersama Nah Dari Cerita Tadi Itu Contoh Cerita Dongeng Yang Dibacakan Oleh Ayah Ketika Siti Dan Adiknya Ali Berada Di rumah Nah Selain Sering Membacakan Cerita Dongeng Ternyata Saat Membaca Cerita Dongeng Ibu Berikan Tiga Buah Donat Ibu Menghidangkan Tiga Buah Donat Siapa Yang Suka Donat Disini Suka Tidak Donat Nah Disini Ibu Siti Menghidangkan Tiga Buah Donat Untuk Ayah Siti Dan Juga Ali Caitlyn Suka Donat Oke Jadi Setiap Potong Setiap Kue Dipotong Menjadi Dua Potongan Sama Besar Siti Ali Dan Ayah Mengambil Masing-masing Satu Potong Siti Sangat Senang Bersama Keluarganya Di rumah Nah Disini Ibu Punya Tiga Donat Katanya Ibu Siti Punya Tiga Buah Donat Lalu Setiap Kue Dipotong Menjadi Dua Potongan Yang Sama Besar Jadi Donat Tadi Donat Satu Dipotong Oleh Ibu Menjadi Dua Sama Besar Bentuknya Seperti Ini Ini Donat Utuh Lalu Dibagi Dua Sama Rata Seperti Ada Gambar Di Samping Ini Setengah Dan Setengah Membagi Donat Sama Rata Seperti Yang Di Atas Gambarnya Kalau Yang Di Bawah Ini Gambar Donat Utuh Lalu Yang Ini Bukan Setengah Ini Juga Bukan Setengah Karena Tidak Dibagi Secara Rata Jadi 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 Adik 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 Mau Berbagi Makanan Misalnya Donat Seperti Ini Donat Utuh Ini Dibagi Menjadi Sama Rata Sama Besar Seperti Gambar Yang Ini Jangan Dibagi Ada Yang Besar Dan Ada Yang Kecil Nah Setengah Setengah Ini Merupakan Bagian Dari Pecahan Nah Kita Akan Lanjut Nih Materi Tentang Pecahan Oke Nah Ini Tadi Donat Ya Donat Satu Buah Donat Yang Gulat Tengahnya Bolong Ini Donat Nah Donat Ini Dibagi Dua Menjadi Dua Bagian Donat Yang Sama Besar Yang Kiri Sama Besar Dengan Yang Sebelah Kanan Sama Rata Sama Besar Nah Bagian Kiri Saja Atau Bagian Kanan Saja Ini Atau Satu Dari Keduanya Ini Disebut Setengah Atau Satu Per Dua Dibacanya Satu Per Dua Tulisannya Seperti Ini Satu Garis Dibawanya Lalu Ada Angka Dua Cara Membacanya Setengah Atau Satu Per Dua Satu Per Dua Ini Artinya Satu Dari Dua Bagian Donat Yang Sudah Kita Belah Sama Besar Dan Sama Rata Jadi Satu Bagian Ini Misalnya Sebelah Kiri Aja Itu Namanya Satu Per Dua Seperti Itu Setengah Bagian Adalah Satu Atau Satu Per Dua Dari Donat Coba Kita Bersekusi Mengapa Dua Bagian Donat Di Samping Masing-masing Disebut Setengah Lalu Soal Nomor Duanya Mengapa Dua Bagian Donat Di Samping Gambar Nomor Dua Tidak Disebut Setengah Mengapa Jadi Seperti Kita Sudah Jelaskan Tadi Di Sini Yang Gambar Atas Disebut Setengah Sedangkan Yang Bawah Ini Bukan Setengah Kalau Tidak Disama Ratakan Kenapa Demikian Karena Setengah Adalah Atau Satu Per Dua Adalah Satu Dari Dua Bagian Yang Utuh Ini Bagian Utuh Ini Kita Potong Menjadi Sama Rata Sama Besar Sedangkan Kalau Yang Bawah Ini Ada Yang Kecil Lalu Ada Yang Besar Ini Bukan Setengah Kenapa Karena Tidak Rata Kalau Kita Membaginya Rata Baru Disebut Setengah Atau Satu Per Dua Seperti Itu Satu Per Dua Adalah Satu Bagian Dari Dua Seperti Donat Tadi Satu Ini Merupakan Didapat Dari Sebuah Donat Yang Utuh Yang Dibagi Menjadi Dua Sehingga Disebut Satu Per Dua Atau Setengah Seperti Itu Ini Suaranya Masuk Enggak Sebentar Masukkan Suaranya Selanjutnya Kita Ke Materi Selanjutnya Nah Sekarang Lengkapilah Pertanya Pernyataan Berikut ini Dengan Tepat Sebuah Donat Dibagi Dua Bagian Sama Besar Setiap Bagian Disebut Apa Ayo Satu Sebelah Kiri Disebut Apa Sudah Ibu Jelaskan Tadi Ya Disebut Setengah Atau Satu Per Dua Jadi Donat Sebelah Kiri Ataupun Donat Sebelah Kanan Disebut Satu Per Dua Satu Dari Dua Bagian Donat Yang Dipotong Menjadi Dua Sama Besar Yang Kedua Siti Memiliki Kertas Berbentuk Persegi Panjang Kertas Kemudian Kertas Tersebut Ia potong Menjadi Dua Bagian Sama Besar Kertas Dipotong Kertas Dipotong Sama Besar Setiap Potongan Kertas Disebut Apa Sebelah Kiri Disebut Apa Satu Ini Disebut Tengah Atau Satu Per Dua Satu Dua Bagian Kertas Yang Dipotong Oleh Siti Satu Ini Atau Yang Sebelah Kanan Atau Yang Sebelah Kiri Disebut Satu Per Dua Atau Setengahnya Siti Harus Memotong Kertas Tadi Sama Rata Sama Besar Baru Disebut Setengah Lalu Ada Soal Ketiga Siti Memiliki Kue Donut Siti Ingin Mendapatkan Setengah Bagian Bagian Dari Kue Tersebut Siti Memotong Kue Tersebut Menjadi Menjadi Berapa Kalau Setengah Dipotong Menjadi Dua Bagian Yang Sama Besar Jadi Kalau Siti Mau Dapat Setengah Bagian Dari Donut Ini Harus Dipotong Menjadi Dua Sama Besar Yang Kiri Dan Kanan Harus Sama Besar Lalu Ada Lagi Ada Cupcakes Agar Mendapatkan Kue Setengah Bagian Maka Kita Harus Membagi Kue Tersebut Dengan Ukuran Apa Apakah Ada Yang Kecil Apakah Yang Besar Ataukah Sama Ia Benar Sekali Sudah Kita Jelaskan Tadi Sudah Pak Jelaskan Bahwa Dibagi Menjadi Dua Sama Besar Cara Membagi Kue Cupcakes Pink Ini Dari Atas Seperti Ini Sama Besar Kalau Kita Memotong Melirang Maka Tidak Sama Besar Itu Setengah Kalau Untuk Setengah Dipotong Dari Atas Seperti Gambar Ini Jadi Kue Dapat Setengah Bagian Setengah Bagian Untuk Teman Kamu Yang A Setengah Lagi Bisa Berikan Kepada Teman Yang B Membagi Kue Ini Sama Rata Sekarang Coba Kita Latihan Arsirlah Atau Berikan Warna Yang Berbeda Pada Bagian Dari Gambar Berikut Arsirlah Atau Berikan Warna Yang Berbeda Padi Setengah Bagian Tersebut Ini Ada Sebuah Kertas Misalkan Kertas Berwarna Putih Berbentuk Persegi Panjang Kita Mau Cari Kita Mau Mendapatkan Bagian Setengah Dari Kertas Putih Ini Bagaimana Cara Mengarsir Atau Memberikan Warna Yang Berbeda Pada Kertas Ini Kita Lihat Nah Seperti Ini Bagian Sebelah Kiri Kita Beri Warna Yang Berbeda Atau Kita Arsir Bagian Yang Ini Yang Berwarna Disebut Setengah Satu Dari Dua Bagian Satu Dari Dua Bagian Ini Merupakan Bagian Dari Sebuah Kertas Yang Utuh Atau Persegi Panjang Yang Utuh Ini Satu Dari Dua Bagian Dua Bagian Kertas Yang Kita Potong Menjadi Sama Rata Potongnya Juga Terus Sama Rata Tidak Boleh Terlalu Ke Kanan Tidak Boleh Terlalu Kiri Karena Kita Mau Membentuk Pecahan Atau Bilangan Setengah Ya Arus Sama Rata Antara Kedua Belah Sisi Ada lagi Gambar Ayo Kita Arsir Bagian Mana Yang Menjadi Setengah Buat Bagaimana Mengotongnya Seperti Ini Yang Diarsir Boleh Atas Boleh Bawah Kalau Yang Atas Kita Arsir Contohnya Seperti Ini Jadi Bagian Atas Dan Bagian Bawah Kita Potong Sama Rata Sama Rata Sama Besar Yang Atas Kita Beri Warna Yang Berbeda Atau Diarsir Maka Hasilnya Adalah Setengah Atau Satu Per Dua Satu Dari Dua Bagian Yang Kita Potong Menjadi Sama Besar Lalu Ada Sebuah Segitiga Segitiga Ini Seperti Gambar Apa Gambar Tenda Pramuka Atau Juga Seperti Gambar Kue Lupis Segitiga 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 Ini Kita Mau bagi Menjadi Setengah Bagian Masing-masingnya Atau Menjadi Setengah Atau Menjadi Dua Bagaimana Caranya Bagaimana Yang Bagaimana Bagaimana Supaya Bisa Mendapatkan Gambar Setengah Dari Gambar Segitiga Utuh Ini Seperti Ini Bagian Kanan Yang Kita Arsir Itu Merupakan Setengah Dari Segitiga Utuh Ini Nah Setengah Ini Atau Bisa Juga Kita Sebut Dengan Satu Per Dua Nanti Kita Kuis Nanti Ya Itu Materi Mengenai Pecahan Seperti Atau Bagian Dari Pecahan Yang Kita Pelajari Tadi Nah Sekarang Anak-anak Adik-adik Semuanya Sudah Paham Ya Mengenai Pecahan Bagaimana Membaca Pecahan Dan Bagaimana Menentukan Pecahan Selanjutnya Adik-adik Pernah Tidak Membedakan Bunyi Kuat Dan Bunyi Lemah Pada Suatu Peristiwa Coba Ketukkan Tangannya Pada Meja Meja Kayu Tok 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 Seperti itu Lalu Tepuk Tangan Kamu Bandingkan Mana Yang Lebih Kuat Dan Mana Yang Bunyi Lemah Seperti Ini Contohnya Ini Meja Kita Tok Tok Kan Lalu Tepuk Tangan Nah Kita Membedakan Bunyi Kuat Dan Juga Bunyi Lemah Nah Jika Bunyi Diatas Dibandingkan Maka Bunyi Satu Lebih Kuat Nah Misalnya Kita Ini Ya Kukul Meja Kayu Sedangkan Prok Lebih Lebih Besar Yang Kita Memukul Meja Nah Itulah Kita Bisa Membedakan Mana Yang Disebut Dengan Bunyi Kuat Dan Bunyi Lemah Dari Contoh Tadi Seperti Tok Ternyata Lebih Besar Daripada Bunyi Tok Seperti Itu Nah Coba Sekarang Kita Berlatih Sebutkan Dua bunyi Yang ada Di sekitarmu Kemudian Tentukan Bunyi Mana Yang Lebih Kuat Dan Bunyi Mana Yang Lebih Lemah Nah Misalkan Ya Kamu Mendengar Suara Klakson Atau Bunyi Klakson Kendaraan Seperti Motor Atau Mobil Tin Tin Terus Kamu Bandingkan Dengan Suara Ringtone Atau Suara HPmu Ketika Berbunyi Suara Mana Yang Lebih Besar Suara Klakson Bunyi Tin Tin Pada Mobil Atau Motor Dan Kamu Bandingkan Dengan Suara Suara SMS Masuk Atau Ringtone Masuk Yang Mana Yang Lebih Besar Yang Mana Yang Lebih Kuat Dan Yang Yang Lebih Lemah Ayo Coba Jawab Di kolom Chat Anak Anak Adik Semuanya Yang Mana Yang Lebih Kuat Bunyi Klakson Tin 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 Atau Bunyi Ringtone HP Tadi Iya Ada Kaylin Ada Beberapa Tadi Yang Jawab Klakson Benar Tidak Klakson Benar Sekali Bunyi Klakson Itu Ternyata Lebih Kuat Ya Daripada Bunyi Ringtone Atau Suara HP Berbunyi Nah Suara Klakson Yang Kita Sering Dengar Di Jalan Jalan Itu Merupakan Bunyi Yang Kuat Jadi Sehingga Pengendara Pengendara Yang Ada Di Sekitar Misalnya Kita Klakson Maka Mereka Akan Terdengar Karena Bunyinya Lebih Kuat Seperti Itu Lalu Sekarang Ada Lagi Siti Menyebutkan Bunyi Yang Dihasilkan Benda-benda Berikut Yang Pertama Bunyi Tepuk Tangan Tepuk Tangan Yang Kedua Bunyi Dua Benda Yang Dipukulkan Prok Prok Seperti itu Lalu Yang Ketiga Ada Pentungan Untuk Orang Ronda Prok Prok Yang Mana Yang Lebih Kuat Nomor Satu Nomor Dua Atau Tiga Coba Jawab Di kolom Chat Abigail Abigail Jawab Tiga Syabilah Hawa Jawab Tiga Ayo Anak-anak Yang Lain Mana Yang Lebih Kuat Oke Arif Faramana Jawab Tiga Juga Reni Jawab Tiga Apakah Bunyi Pada Gambar Seperti Gambar Nomor Satu Daringawi Jawab Tiga Prok Prok Atau Bunyi Benda Yang Dipukul Bersamaan Atau Bunyi Pada Gambar Seperti Gambar Nomor Tiga Gambar Pentungan Orang Ronda Yang Mana Yang Lebih Kuat Yang Lebih Kuat Benar Sekali Dijawab Teman-temannya Tadi Gambar Nomor Tiga Gambar Pentungan Orang Ronda Itu Bisa Terdengar Dengan Kuat Dibanding Dengan Tepuk Tangan Dan Juga Kesekan Dua Buah Benda Jadi Yang Benar Nomor Tiga Tepuk Tangan Dulu Untuk Teman-teman Semuanya Dik Adik Sudah Jawab Lalu Pertanyaan Yang Bawahnya Bunyi Yang Paling Lemah Dari Ketiga Gambar Ini Bunyi Yang Mana Tepuk Tangan Tepuk Dua Benda Atau Pentungan Agil Jawab Satu Deca Satu Reni Satu Yang Lain Syabilah Hawa Jawab Satu Bagaimana Dengan Yang Lain Adik Adik Gambar Satu Atau Dua Atau Tiga Yang Lebih Lemah Oke Banyak Sekali Sudah Menjawab Ya Benar Sekali Jawabannya Nomor Satu Bunyi Nomor Satu Grupa Tepuk Tangan Itu Bunyi Yang Paling Lemah Diantara Tiga Buah Bunyi Pada Gambar Itu Jadi Yang Paling Kuat Tadi Pentungan Orang Ronda Dan Yang Paling Lemah Adalah Tepuk Tangan Jadi Adik Adik Bisa Membedakan Mana Bunyi Yang Paling Kuat Dan Mana Bunyi Yang Paling Lemah Itu Nah Sekarang Kita Nyanyi Dulu Yok Lagu Cicak Cicak Di Dinding Baya Ibu Share Dari Youtube Buka Dulu Semoga Masuk Suaranya Nyanyi Cicak Cicak Di Dinding Dulu Ya Buka Nih Ya Kita Nyanyi Lagu Cicak Cicak Di Dinding Dinding Lagu Cicak Cicak Di Dinding Kita Nyanyi Dulu Ya Sama Lagu Cicak Cicak Di Dinding Si Lodi Bentar Ya Kita Nyanyi Sama 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 Dari Slide PowerPoint Oke Ini Muncul Ya Lagi Gouting Diring Dinding Cicak Cicak Di Dinding Kita Mau Jalan 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 Kita Nyanyi Powerpoint Aja Bentar Ya Adik Adik Dulu Ya Ya Ini Gak Mulut Kita Ngari Dari Pop Aja Kalo Gitu Nyanyi Barang Aja Ibu Beti Barang Barang Sama Anak Anak Di Rumah Anak Anak Buka Mic Ya Boleh Kalo Susah Ya Oke Satu Dua Tiga Cicak Cicak Di Diam Diam Merayap Datang Seekor Nyamuk Hap Lalu Ditangkap Sekali Lagi Satu Dua Tiga Cicak Cicak Di Dinding Diam Diam Merayap Datang Seekor Nyamuk Hap Lalu Ditangkap Oke Nah Tadi kita sudah nyanyi lagu cicak-cicak di dinding Lagu cicak-cicak di dinding ini ciptaan dari A.T. Mahmud Lagunya agak cepat Ya Seperti itu Nah Tadi adik-adik sudah Ibu jelaskan mengenai Apa saja ya Sudah kita bahas pada hari ini Yang pertama tadi Kita sudah Belajar mengenai Kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Kita ulangi lagi ya Untuk mengingat kembali Yang sudah kita pelajari hari ini Tadi kita sudah Belajar Mengenai Kebersamaan yang ada di rumah Seperti Suasana yang dilakukan oleh Siti Bersama keluarganya Sama ayah Ibunya Jadi adik-adik semuanya Ketika di rumah Bisa Memberikan Apa Bisa Melakukan berbagai kegiatan Yang bermanfaat Contohnya Bisa membersihkan rumah bersama-sama Menonton TV Ataupun Makan bersama Seperti itu ya Sangat bermanfaat Lalu kita tadi juga sudah Membaca cerita dongeng Mengenai Kecerdikan Menunggukan kebaikan Nah disini Ibu punya cerita dongeng yang lain ya Ibu punya cerita dongeng yang lain Dan nanti kita akan Menentukan Ini apa Manfaat atau amanat Dari cerita dongeng tersebut Bentar Buka dulu ya Cerita dongeng Yang lain Kita mendengarkan dongeng dulu ya Bentar ya Ada dongeng yang kedua Tadi kalau tadi dongeng tentang Ular dan tikus Sekarang ibu punya dongeng yang kedua Yaitu Dongeng Rusa dan kura-kura Kita dengarkan ya ibu Cerita dari dongeng ini Oke Ibu bacakan Hiduplah Seekor Rusa Pada zaman dahulu Dia sangat sombong Pagi pemarah pula Dia sering meremehkan Kemampuan hewan lain Ya Rusa ini sering meremehkan Kemampuan hewan lain Pada suatu hari Si Rusa berjalan Jalan di pinggir danau Dia bertemu dengan kura-kura Yang terlihat hanya mondar-mandir saja Kura-kura Apa yang sedang kau lakukan di sini Kata Rusa Aku Sedang mencari sumber penghidupan Jawab si kura-kura Si Rusa Tiba-tiba marah Mendengar jawaban si kura-kura Jangan berlagak Engkau Hei kura-kura Engkau hanya mondar-mandir saja Namun Berlagak Tengah mencari sumber penghidupan Kata si Rusa Dengan sombong Sombongnya Sombong Lalu Si Rusa sangat marah Mendengar tantangan Si kura-kura Yang mengadu betis Ia pun Meminta Agar si kura-kura Menendang betisnya Terlebih dahulu Tendanglah sekeras-kerasnya Semampu yang engkau bisa lakukan Si kura-kura Tidak bersedia melakukannya Katanya Jika aku membalas tendanganmu Engkau akan jatuh Dan tidak bisa membalas tendanganku Kata si kura-kura Si Rusa ini kian marah Makin marah Mendengar ucapan kura-kura tadi Kura-kura tadi kan tidak bersedia Untuk menendang betis dari si Rusa Ia pun bersiap-siap untuk menendang Ia berancang-ancang Ketika dirasakannya tepat Ia pun mendendang Dengan kaki Depannya sekuat-kuatnya Jadi si Rusa ini Ingin menendang kura-kura Dengan kuat-kuatnya Menggunakan kaki depannya ya Lalu ketika si Rusa mengayunkan kakinya Si Rusa tiba-tiba Memasukkan kakinya ke dalam tempurungnya Jadi ketika Rusa mengayunkan kakinya Si kura-kura segera memasukkan kaki-kakinya ke dalam tempurungnya Dengan Rusa hanya mengayunkan tempat yang kosong Si Rusa sangat marah Mendapati tendangannya tidak mengena Tidak kena Badan dari kura-kura Dia lantas menginjak tempurung si kura-kura dengan kuat Akibatnya tubuh si kura-kura terbenam ke dalam tanah Si Rusa menyangka si kura-kura telah mati Ia pun meninggalkan si kura-kura Si kura-kura ini berusaha keras keluar dari tanah Setelah seminggu lama ya Dia berusaha agar keluar dari tanah Si kura-kura akhirnya berhasil keluar dari tanah Nah lalu Ia mencari si Rusa Ditemukannya si Rusa Tengah Sedang beberapa hari mencari Bersiap Bersiaplah Rusa Ini giliranku untuk menendang Kata si kura-kura Jadi kura-kura ingin menendang Rusa Lalu Si Rusa hanya menendang Si Rusa hanya menendang Memandang remeh Kemampuan si kura-kura Hanya memandang remeh Seperti itu mungkin ya dia Mana bisa mungkin si kura-kura menendangku Kata Rusa Seperti itu Kerahkan segenap kemampuanmu untuk menendang betisku Ayo jangan ragu-ragu Kata Rusa Si kura-kura bersiaga dan mengambil ancang-ancang di tempat tinggi Dia mengambil ancang-ancang Lalu Dia lalu Mengelindingkan tubuhnya Ketika hampir tiba di dekat tubuh si Rusa Ia pun menaiki tubuhnya Sehingga tubuhnya melayang Si kura-kura mengincar hidung Rusa Begitu kerasnya tempurung si kura-kura mengenai hidung si Rusa Hidungnya pun jadi putus Ketika itu si Rusa yang sombong pun mati Nah dari cerita dongeng Rusa dan kura-kura ini Jadi apa ya intinya Apa ya inti dari cerita dongeng Rusa dan kura-kura Iya Dari cerita tersebut Tidak boleh sombong Tidak boleh meremehkan kemampuan Betul kata Deca tidak boleh sombong Kata Yun Putra tidak boleh sombong Jangan meremehkan kemampuan teman kita Jangan menyepelekan Mungkin teman kita punya kelebihan yang lain dibanding kita Seperti yang dilakukan oleh Rusa dan kura-kura ini ya Rusa menganggap kan Katanya Mana mungkin kura-kura bisa menendangku Sedangkan Tubuhnya kecil Seperti itu Namun ternyata Kura-kura mempunyai cara tersendiri Untuk menendang si Rusa Yang mengelindingkan tubuhnya Dan tempurungnya yang keras itu Mengenai hidung Rusa Dan hidungnya Jadi Pak putus ya Hidungnya hilang Si Rusa pun Mati Nah karena Sikap Rusa yang sombong tadi Maka Dia mendapatkan balasan yang setimpal Dia Awalnya mengejek kura-kura Selalu Mengejek ya Selalu ini menghina kura-kura Katanya tadi ya Kura-kura tadi cuma mau narmadin aja katanya Tapi Dia tidak melihat bahwa kura-kura juga bisa Menendangnya dan sampai membuat Ia mati Sekarang kita Ibu Dari sifat dongeng Rusa dan kura-kura ini Bagaimana ya Contoh dari kehidupan sehari-hari Yang bisa kita lakukan Untuk menjadi Tauladan atau sifat yang baik Contoh Di kehidupan sehari-hari Coba Adik-adik bisa chat di Kolom chat Contoh Perbuatan Yang baik Atau tauladan yang baik Dari dongeng ini Apa Yang bisa Bisa kolom Bisa chat Menyapat teman dengan ramah Kata Reni Siapa lagi yang kita lihat jawab Bentar Kata Deca Tidak sombong Kalau kata Reni Contohnya Menyapat teman dengan ramah Betul Menyapat teman dengan ramah Tidak boleh Sombong Tidak boleh Apa Terlalu Ini Arogan ya Tidak boleh arogan Menyapat teman dengan ramah Menyapat Guru-guru Oke Kata Deca juga Kata Deca Jangan meremehkan yang lain Betul Kata Deca Eh kata Kata Yun Seputra juga Jangan meremehkan yang lain Betul Adik Deca Dan adik Yun Seputra Menjawabnya Dengan baik Jangan meremehkan Kemampuan orang lain Karena orang lain Mungkin Mempunyai kemampuan Yang Berbeda-beda Jadi kita harus Menghargai Dan Ini Tidak boleh Sombong Seperti itu ya Oke Itu tadi Materi Mengenai Dongeng ini Sekarang Kita mau kuis Mau gak kuis Adik-adik semuanya Tidak kuis Ayo Adik-adik kuis Kita buka kuis ya Kita main di Quisis ya Sebentar ya Siap Ayo adik-adik Semangat ikut kuis ya Sama Bapak Beti Adik-adik yang lain Siapkan HP-nya Atau buka Google Chrome Buka Apa Procernya Kita kuis Sist dulu ya Adik-adik Bisi jawab Pertanyaan ini Mengenai Yang sudah ibu jelaskan tadi Dari tema 7 Siap belum Kita kuis dulu ya Adik-adik yang lain Bisa Buka Google Chrome-nya Dengan cara Ini ya Ketik di Google Chrome JoinMyQuiz.com JoinMyQuiz.com Lalu nanti masukkan kodenya 308451 Seperti minggu lalu kita main ya Masuk Quiz JoinMyQuiz.com Lalu Lalu Kodenya 3084551 Yuk Sudah dibantu oleh kakak-kakaknya Kau yang buahnya Yuk Masuk di Google Kita tunggu ya Siapa yang masuk? Oke Aziz Deca Sudah masuk Ketik di Google Oke Ayo Soal latihannya Setelah kalian memahami Prosesi materi tadi Kalian pasti bisa Frekuensi bunyi Yang didengar Bila Ayo Siapa lagi? Ancodenya gimana? Lihat teman-temannya Mau masuk Ini ya Ini dia MainQuiz.com Join JoinMyQuiz.com Coba Buka di Browsernya Atau di Google Chrome-nya Nanti ada 5 pertanyaan Adik-adik bisa jawab Ya Masukkan Kodenya itu Oke Efe Rahmawati Selamat datang Ayo Siapa lagi? Samuel Sudah masuk Ayo Adik-adik yang lain Bisa masuk juga ya Kita bermain quiz Bersama Kodenya 30 84 51 Oke Banyak ya Sudah masuk ada Reni Apa lagi? Samuel Edgar Ayo Adik-adik yang lain Apa lagi? Kita masih tunggu ya Teman-temannya Oke Kathleen masuk Selamat datang Reni Sudah masukkan kode Oke Kita tunggu ya Masih banyak teman-teman yang lain yang mau masuk Oke Selamat datang Revino Hanifa Kanaya Reni Kathleen Azmi Oke Selamat datang Untuk Nazran Maulana Yang baru bergabung Kita masih tunggu ya Teman-teman kita yang mau Bacarannya ya Tidak Sudah ada 13 pemain Kita tunggu ya Beberapa saat lagi ya Untuk adik-adik yang ingin bermain games Tentang pembelajaran kita hari ini Join My Quiz Dot com Join My Quiz Titik Kom Masukkan kodenya 308451 Kemudian Masukkan nama Nama adik-adik Baru nanti kita main games Kita tunggu ya Beberapa saat lagi Di sini sudah ada 13 Pemain Atau peserta Ada Ada Nazran Maulana Evino Hanifah Kanaya Selamat datang Kenzo Tergabung Lalu ada Reni Kathleen Azmi Selamat datang Zikri Oke Kita tunggu Ini kodenya Join MyQuiz.com Kodenya 308451 Nanti soalnya Kan muncul di layar HP-nya ya Atau layar laptop-nya Adik-adik tinggal pilih Jawaban yang benar Diklik Seperti itu JoinMyQuiz.com Kita tunggu sebentar lagi ya Kita tunggu Sekarang lagi Kita tunggu Ada adik-adik yang masih Mau bergabung Bisa Dik di join MyQuiz Dotcom Dengan kode 30 84 51 Ya Udah siap semuanya Bisa kita mulai ya Mungkin ini peserta yang Mau ikut Oke masih ada Putri Aceh Putri dari Aceh ya Kita tunggu ya Sekitar 1 menit lagi Karel Kita tunggu 1 menit ke depan Farel baru bergabung Putri Aceh Selamat bergabung Dengan teman-teman yang lainnya Untuk mengikuti quiz ini Kita masih tunggu Teman-teman Siswa-siswa yang lainnya Yang ingin bergabung Siapa lagi Kurang lebih 1 menit lagi Kita akan memulai quiznya JoinMyQuiz.com Masukkan kodenya 30 8 4 5 1 Kita quiz Tentang pembelajaran kita Yang sudah kita pelajari hari ini Tentang dongeng tadi Ada juga tetap kebersamaan di rumah Tetap pecahan Ya Nanti sama adik-adik semuanya Oke Kayaknya sudah cukup Kita mulai ya Sekarang siapkan HP-nya Dipilih jawaban yang tepat Dipilih jawaban yang tepat Kita mulai gamenya sekarang Oke Mulai Oke Siapa ya yang memimpin Ayo Kita tunggu Ayo Lajaran Tri Aceh Aziz Masih di posisi Lalu Syabila Recha Terus naik Oke Bisa dijawab 5 pertanyaan ini ya Siapa yang sempat Ia akan besar 5 pertanyaan Oke Masih Decha Kita tunggu Kita tunggu Oke Sudah ada yang Menjawab Soal benar Semangat Tadi Semuanya Ayo Jawab Masih Terus dijawab Oke Terus kejar-kejaran Siapa ya Yang reki Satu Teringkat Satu Kedua Ketiga Oke Masih banyak yang belum jawab Ini Kita bahas Satu-satunya Kita tunggu ya Akhirnya Oke Feral dan Hanifah Belum menjawab Oke Sementara Belum banyak yang menjawab Tampaknya Hanifah dan Feral Belum menjawab Ini Cuma dua orang Kita tunggu sebentar ya Feral dan Hanifah Hanifah baru menjawab Satu Kita tunggu Mungkin teman-temannya Masih ingin menjawab Kita tunggu teman-teman ya Adelia Adelia Silahkan menjawab Adelia Masih tunggu ya Masih tunggu ya Ada lima pertanyaan Nanti kita bahas Satu-satunya Ayo Masih semangat ya Dari tiga-tiga semuanya Tiga-tiga semuanya Tiga-tiga semuanya Tiga-tiga semuanya Hai semuanya semangat hai 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 Tunggu Masih Satu soal lagi yang belum Jawab Faro menjawab soal ya Oke Adelia sudah menjawab Oke sudah semua ya Nampaknya nomor 20 Faro Belum menjawab Sudah Kita endgame ya Anggir-nggir Anggir-nggir Dulu Oke Yang di posisi pertama ada Adi Ergasrat Lalu posisi kedua Nazran Dan posisi ketiga Deca Aura Oke Ini dia hasil Kus kita hari ini Ada Posisi tadi Siapa nomor satu tadi namanya RG RG Gas R Susah bacanya ya Nomor dua Nazran Yang ketiga Adik Deca Nomor empat ada Reni Dan nomor lima ada Karena ya sekarang kita review Questionnya dulu Kita Lihat Jawaban yang benar ya Nah nomor satu nih Soalnya Contoh Kejadian yang dilakukan Di rumah Adakah Main Benar Penjawabnya Jawabnya menonton TV Bersama Betul sekali Jadi dari pertanyaan nomor satu ini Contoh Diatri Menonton di rumah Adalah menonton TV Bersama Benar Ada dua Pukuin Menjawab dengan Benar Lalu Pertanyaan kedua Siapa Yang diceritakan Didongeng Itu salah ketik ya Siapa Yang diceritakan Didongeng Men Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan Jawaban yang benar adalah Ular Dan tikus Disini ada 18 pemain Yang menjawab dengan benar Ada Ada yang salah nih Ada satu Pemain yang jawab Kancil dan petani Ada satu Pemain yang jawab Nyamuk dan tikus Dan ada juga Satu yang menjawab Kucing dan ular Tapi jawaban yang benar itu adalah Ular dan Tikus Cerita yang tadi ya Lalu Pertanyaan yang ketiga Nah disini Nomor tiga Dimana Peristiwa Dongeng Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan yang tadi Terjadi Apakah di kota Pasar Di toko Atau di hutan Jawabannya di hutan Disini ada 19 pemain Menjawab dengan Tepat Jawabannya Di hutan Lalu Di hutan Lalu Ini Gambar ini Gambar ini Penilai berapa kah ya Kita bahas tadi Berapa itu deh Berapa cemana Yang merah ini berapa Tengah Betul Atau satu per Dua Yang ini jawabannya Satu per Dua Yang dua per satu Salah ya Yang benar adalah Satu per dua Karena Sudah kakak jelaskan tadi Bahwa yang merah-merah ini Adalah satu Dari dua bagian Lingkaran ini Yang kita Potong Sama rata Yang bagian merah ini Bernilai Satu Dari dua bagian Yang dipotong Secara Sama rata Lalu Pertanyaan Ke Lima Atau yang terakhir Disini Hal yang bisa Bermanfaat Yang dilakukan Di rumah Contohnya Apa ya Wah Benar sekali Dua puluh pemain Menjawab dengan tepat Membantu Ibu Di dapur Betul Sekali Adik-adik bisa Membantu ibunya Di dapur Ketika di rumah Bermanfaat Ibunya Jadi senang Dan Bahagia Betul Nah itu Materi kita hari ini Mengenai Kebersamaan Di rumah Yang bisa Adik-adik Lakukan Ada pertanyaan Untuk adik-adik Yang ada Di Room ini Bisa Ajukan Di kolom chat Kalau mau tanya Bisa diketik Di kolom chat Materi kita hari ini Bu Mengenai Halo Bu Beti Ya Ya Pak Sudah selesai Bu Beti Materinya Iya Sudah selesai Oke Alhamdulillah Materinya Sangat Luar biasa Ya Banyak sekali Hikmah Tadi ya Adik-adik bisa Menyimak Tadi Pembelajaran Yang sangat Bagus Dari Ibu Kita Nah Adik-adik yang Berbahagia Sahabat rumah Belajar Dimanapun Kalian Berada Diperkenankan Untuk Bertanya Kepada Ibu guru Kita Silahkan Jika berkenan Untuk Mengacungkan Tangan Nanti Insyaallah Akan Difasilitasi Oleh Moderator Sudah ada Belum Oke Coba Kakak Kasih Kesempatan Ke Siapa ya Adelia Adelia Azahra Oke Tapi Micnya Tidak Nyala Ini Oke Siapa ini Yang acung Bio 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 Silahkan Bertanya Silahkan Halo Ada yang Mau bertanya Kak Kak Tinggal Mencet Ya Tidak 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 Muncul Ternyata Ibu Oke Jadi Sambil Menunggu Rekan-rekanin Sahabat rumah Belajar yang Akan bertanya Ibu Beti Jadi intinya Dari cerita Dua dongeng Tadi Kira-kira Adik-adik Kita Di rumah Ini Seperti Apa Ibu Oke Dari cerita Dua cerita Dongeng Banyak Hikmah Atau Pembelajaran Yang bisa Adik-adik Ambil Contohnya Tadi Pada dongeng Yang pertama Kita Tidak Boleh Sombong Tidak Boleh Ini Berkelahi Sama Teman Kita Harus Saling Menghargai Kita Harus Hidup Bersama Seperti Ulan Dan Tidak Membutuhkan Mereka Bisa Hidup Sama Sama Untuk Cerita Rusan Tadi Adik-adik Tidak Boleh Sombong Tidak Boleh Meremehkan Kemampuan Temannya Saling Mengasihi Misalnya Kita Sombong Meremehkan Kemampuan Teman 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 Lagi Mereka Kan Berakibat Buruk Seperti Itu Oke Terima kasih Setting Juga Boleh Silahkan Adik-adik Yang Akan Bertanya Boleh Kalau Kesulitan Untuk Menggunakan Audio Mikrofonnya Boleh Kalian Silahkan Diketik Kira-kira Pertanyaan Apa Yang Akan Ditanyakan Kepada Ibu Guru Kita Seli Sulistiawati Silahkan Adik Seli Silahkan Adik Seli Boleh Bertanya Silahkan Ilham Boleh Silahkan Masih Kesulitan Bu Betty Masih Kita Cek ya Di Chatting Itu Ada Pertanyaan Atau Tidak Materi Ini Adalah Materi Kelas Berapa Bu Tadi Kelas 2 SD Tadi Kita Belajar Tentang Pecahan Bu Iya Betul Sekali Tadi Ada Yang Komen Katanya Bu Donatnya Kayaknya Enak Iya Jadi Laper Jadi Bagaimana Supaya Adik Adik Kita Lebih Paham Tentang Konsep Pecahan Apalagi Adik Adik Masih Kelas 2 SD Mungkin Belajar Pecahan Masih Terlalu Susah Kira-kira Ibu Betty Bisa Menyampaikan Kepada Adik Adik Di Rumah Cara Supaya Belajar Pecahan Itu Lebih Mudah Caranya Seperti Apa Kira-kira Jadi Untuk Adik Adik Semua Mas Supaya Lebih Paham Mengenai Materi Pecahan Ini Bisa Dipraktikkan Misalnya Kita Ambil Sebuah Kertas 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 Lembar Seperti Itu Membentuk Menjadi Setengah Bagian Seperti Kita Bagi Dua Sama Rata Kita Lipat Lalu Lalu Yang Bagian Sebelah Jadi Dua Bagian Ada Bagian Sebelah Sini Dan Sebelah Sana Bagian Yang Satu Kita Boleh Coret Atau Kita Arsir Atau Bisa Kita Warna Yang Berbeda Nah Kalau Dengan Praktik Menggunakan Langsung Seperti Kertas Misalnya Tadi Jadi Adik Adik Bisa Ini Bisa Apa Mengenai Materi Pecahan Ini Oke Yang Ini Ada Dekah Tadi Yang Nanya Dapat Hadiah Apa Enggak Yang Tiga Besar Dapat Hadiah Enggak Katanya Bu Yang Tiga Besar Siapa Namanya Tadi Yang Tiga Besar Siapa Tadi Nomor Tiga Ini Deca Kalau Tidak Salah Hadiah Apa Kira Kira Bu Hadiah Apa Dibu Kasih Pulsa Bisa Mantap Dapat Pulsa Alhamdulillah Deca Bisa Sebutkan Catat Nomor Apa Nomor Handphone Ya Boleh Silahkan Ade Deca Aura Pidi Tiga Besar Yang Menang Tadi Silahkan Dituliskan Nomor Handphone Tiga Tadi Siapa Tadi Lupa Namanya Kita Tulis Di chat Ya Bu Ya Ini Tiga Tadi RG Gas Ini Nomor Satu RG Gas RG Gas Ini Nomor Dua Nazran Yang ketiga Deca Tiga Orang Ini Boleh Deh Kita Tuliskan Nomor HP Nya Oke Deca Ya Alhamdulillah Ini Bu Ada Ada support Juga nih Dari Sahabat Rumah Belajar Adelia 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 Katanya Seperti Ini Kak Sering-sering Ada yang Seperti Ini Agar Lebih mudah Belajarnya Nah Gimana Bu Beti Oh Iya Nanti Sering-sering Emang sering Untuk Next Next Atau selanjutnya Kan ada Materi-materi Lain Setelah ini Ada materi Kelas Tiga Besok Ada materi Kelas 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 Lima Enam Jadi Adik-adik Sekolah Dasar Bisa Ngikutin Ya Di materinya Di jamnya Itu ada Semua Ini Ada Oke Baik Bu Ini Juga Ada yang Nanya Ke host Katanya Titip Pertanyaan Secara Peripat Ke host Adik Kita Ratih Ratih Katanya Kata Ratih Soal Matematikanya Ditambah Seru Kuisisnya Tambahkan Lagi Untuk Next Untuk Kegiatan Selanjutnya Nanti Kita Tambahkan Soal Matematikanya Juga Oke Baik Adik-adik Yang Berbahagia Sahabat Rumah Belajar Dimanapun Kalian Berada Kita Sebenarnya Masih Banyak Waktu Untuk Kalian Bisa Mengeksplorasi Pembelajaran Yang Disampaikan Oleh Ibu Guru Kita Tetapi Intinya Sesuai Dengan Tema Kita Tadi Tadi Apa Bu Beti Temanya Saya lupa Kebersamaan Kebersamaan Di rumah Kebersamaan Kebersamaan Di rumah Nah Ini Sangat Cocok Dengan Belajar Di rumah Untuk Yang Hari ini Berbahagia Sedang Dilanda Wabah Penyebaran Covid-19 Mudah-mudahan Kita Berharap Kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Ya Bu Beti Wabah Ini Segera Selesai Dan Manfaatkan Kesempatan Kalian Untuk Senantiasa Berada Di rumah Bersama Orang Tua Silahkan Bu Beti Kita Sudah Diizinkan Untuk Selesai Di 10 15 Silahkan Mungkin Ada Kata-kata Motivasi Atau Pesan Terima kasih Untuk Pak Denny Baiklah Untuk Adik-adik Semua Yang Sedang Pembelajaran Hari ini Terima kasih Sudah Sangat Semangat Sudah Sangat Berpartisipasi Dalam Kegiatan Ini Terus Gabung Di Sini Nanti Ada Pembelajaran Selanjutnya Jadi Kegiatannya Bisa Bermanfaat Di rumah Sambil Belajar Walaupun Kita Sedang Ada Di rumah Tetap Dapat Ilmu Seperti Itu Mungkin Itu Saja Ya Pak Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekali lagi Kita berikan Aplaus Untuk Ibu Beti Terima Kasih Dan Adik-adik Yang Berbahagia Tetap Stay Di Room Belajar Campdikbud.go.id Sapa DRB Karena Setelah ini Insyaallah Ada Pemateri Yang Juga Keren Dari Ibu Tentang Materi Materi SD Selanjutnya Sekali Lagi Pesan Dari Kakak Pastikan Kalian Jaga Kesehatan Jaga Stamina Jaga Imunitas Tubuh Kalian Dan Yang Paling Penting Bantu Supaya Wabah Ini Segera Selesai Senantiasa Berada Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wata'ala Terima kasih Salam Rumah Belajar Belajar Dimana Saja Kapan Saja Dengan Siapa Saja Rumah Belajar Keren Dadah Assalamualaikum Terima kasih Saja 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.